. Hari ke-169 kasus Subang, Kapolda Jabar tetap berkomitmen tuntaskan awal tahun ini. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Kasus penemuan mayat ibu dan anak di Subang memasuki hari ke-169, Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Namun, kasus perampasan nyawa ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, itu masih diliputi misteri. Pengungkapan kasus ini seolah berpacu dengan waktu. Pasalnya, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana menargetkan perkara ini bisa terungkap pada awal tahun 2022. Untuk kejadian di Subang mohon doanya, target saya awal tahun ini, penyidik sedang mengumpulkan fakta-faktanya. Mohon kesabarannya, saya berkomitmen terhadap kasus ini, ujarnya. Ada apa dengan kasus Subang ini? Betulkah polisi tidak percaya diri, sehingga belum bisa mengungkapkan tersangka sebenarnya pembunuh ibu dan anak di Subang? Atau ada sesuatu di balik kasus tersebut sehingga tak kunjung selesai? Seperti diberitakan, pada tanggal 18 September 2021, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Polrus di Hartono menerangkan bahwa kasus Subang tersebut telah diambil alih bares krim Polri namun tak ada hasil yang maksimal. Beberapa waktu lalu Polda Jabar telah menyebar sketsa wajah terduga pelaku untuk mengungkap sosok di balik pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kabit Humas Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo menjelaskan, sketsa itu telah disebar ke Polres di seluruh Indonesia. Sketsanya sudah kami sebar ke Polres-Polres wilayah, sampai ke Polda seluruh Indonesia, ucapnya, tanggal 22 Januari tahun 2022. Selain ke kantor kepolisian, Polda Jabar juga menyebar sketsa terduga pelaku ke masyarakat. Target Polda Jabar bahwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akan terungkap pada Januari tahun 2022, sepertinya melenceng. Mudah-mudahan melencengnya agak jauh.